Hampir saya adalah Headline News pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kebakaran hutan yang menggamuk di wilayah Valparaiso, Chile, tengah telah merenggut sedikitnya 123 nyawa. Menurut Badan Forensik Negara Amerika Selatan Legal Medical Service, 33 dari para korban telah diidentifikasi. Kebakaran yang terjadi pada hari Jumat lalu telah menghanguskan lebih dari 11.000 hektare lahan di Valparaiso. Setidaknya ada 3.000 hingga 6.000 rumah mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda. Daerah di sekitar kota wisata pesisir Vina Del Mar merupakan daerah yang paling parah terkena dampaknya dan tim penyelamat sedang berjuang untuk menjangkau semua daerah yang terkena dampak. Sekitar 300.000 orang tinggal di sana dan setidaknya 1.600 orang kehilangan tempat tinggal. Ini adalah tragedi terburuk yang menimpa Chile sejak gempa bumi berkekuatan 8,8 skala richer dan tsunami yang terjadi pada tahun 2010 yang telah menewaskan 525 orang dan menyebabkan 23 orang hilang. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan di tengah gelombang panas yang melanda Chile pada musim panas ini. Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!